Dan surat memberitahu cesu dan prosedur pahang kawan. Kami-kami ingin menyampaikan aspirasi bahwa 19 tahun yang lalu untuk bangsa Papua telah diberi paksa oleh kolonial Indonesia, Belanda, dan PPP. Oke, kami akan bacakan pernyataan sikap kami. Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua-AMP, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah-AMP TPI, Meron Rakyat Indonesia untuk US Papua, PRIWP. Salam Pembebasan Nasyonal Papua Barat. Ang penemilapan atau heldurangan turun, Temu-icarak, piang, piang, pek, cowik, k live, Ji lainnya kembang, di tengah pembebasan, luan-uteming, malam, pengkump Stretchee Amanda Spread akan ke alternativen untuk bernegara. di tanah Papua. Keterlibatan PBB dalam menghancurkan embryo negara dan memaksa Papua bergabung dengan Indonesia terbukti melalui resolusi 2505 PBB yang dikeluarkan 19 November 1969 mengesankan pelaksanaan PPRAS yang berlangsung pada Juli sampai Agustus 1969 merupakan bentuk pengkhianatan PBB terhadap demokrasi dan hak asasi manusia rakyat Papua sebagai satu kesatuan masyarakat global maka dari itu kami dari aliansi mahasiswa Papua asosiasi mahasiswa pegunungan tengah Papua dan peron rakyat Indonesia untuk West Papua menyatakan sikap politik sebagai berikut satu cabut undang-undang otonomi khusus pilih dua dua buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua tiga tarik militer organik dan non-organik di West Papua empat hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di West Papua dan Indonesia hentikan lima bebaskan Victoria Imo dan seluruh tahanan politik West Papua tutup PT Freeport BPL NG serta tolak pengembangan blok wabu dan eksploitasi PT Antam di pegunungan Bintang tujuh tangkap adili dan penjarakan jeneral-jeneral pelaku pelanggaran HAM di Papua delapan hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Indonesia dan TNI Polri sembilan hentikan operasi Dinduga Intan Jaya Puncak Papua Begunungan Bintang Maiprat Kepulauan Yaben dan seluruh tanah West Papua sepuluh cabut Omi Buslo cabut sebelas cabut RKHWP cabut dua belas Belanda harus bertanggung jawab untuk menutaskan proses dekolonisasi West Papua sebagai perlang mereka janjikan tiga belas BBB harus bertanggung jawab untuk menutaskan proses dekolonisasi West Papua dalam menentukan hak nasib sendiri serta penurusan sejarah dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua empat belas mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi West Papua secara langsung lima belas menjamin kebebasan informasi berekspresi berorganisasi dan berpendapat bagi rakyat West Papua demikian pernyataan ini dibuat kami menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang ikuti West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua dalam menentukan hak nasib sendiri untuk mengakhiri penipuan sejarah dan peneritaan di tanah West Papua mendatang juang Jakarta 19 Desember 2022 Papua Merdeka Papua Merdeka Terima kasih.